Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Sekarang saya akan memberikan informasi ke database Dan saya memasukkan disini, mungkin saya menggunakan garis bawah Untuk fungsi explode nanti, saya menggunakan garis bawah Jika saya simpan, lalu saya reload disini, saya akan mempunyai garis bawah Jika ini kosong, dan saya tuliskan 34, maka saya akan mempunyai garis bawah seperti itu Oke, dan disini, jika disini saya tidak ada angka, maka dia akan kosong semacam itu Dan saya akan memasukkan post position dan post 2 position Dan saya menuju ke frame lagi Dan di frame, saya memberikan di atas, saya copy Saya paste Dan disini adalah position Lalu disini adalah post Post Position Dan saya memberikan titik Lalu saya copy Dan paste Dan di belakang titik lagi Lalu disini adalah 2 Oke, seperti itu Dan saya memberikan Disini saya memberikan enter Supaya mudah saya menambahkan sesuatu Oke, seperti itu Dan saya menambahkan Position Koma Lalu disini juga setelah koma saya berikan enter Oke, mungkin seperti itu Lalu saya copy Tambahkan Dan disini saya memberikan post Position Dan Saya copy ini Paste Dan saya memberikan post 2 Position Oke, sekarang jika saya coba Saya simpan lalu saya coba Saya sudah mempunyai semacam ini Dan jika saya memberikan Absolute Lalu mungkin 12 Pixel Dan disini mungkin 47 Lalu disini Kosong dan kosong Mungkin semacam itu Dan jika saya memberikan Simpan data Saya lihat di Frame Oke, saya harus login Saya menuju ke frame Dan harusnya saya mempunyai Position Oke, saya tidak mempunyai position Karena saya tidak memberikan fungsi Function tadi Oke, sebentar Oke, saya memberikan function Disini include IMG upload Dan saya copy Lalu Paste Dan disini saya memberikan Fungsi Mungkin semacam itu Dan Saya simpan Saya coba lagi Saya reload Saya ganti Fix 12 42 Mungkin Oke, pixel Dan disini Oke, mungkin seperti ini Dan Saya simpan Saya lihat di Frame Oke, seharusnya saya mempunyai Deposition Oke, saya cek dulu Disini Saya cek Untuk Namanya Oke, di fungsi Saya mempunyai Post Oke, saya memberikan Ini dulu Saya copy Paste Maaf Saya copy Paste Seharusnya saya mempunyai ini Dan oke, saya simpan Lalu saya tidak membutuhkan Fungsi Saya tidak membutuhkan fungsi Saya hapus lagi fungsi Saya simpan Lalu saya menuju Paste ini Saya reload lagi Lalu saya memberikan Quick 12 pixel 47 pixel Mungkin seperti itu Dan simpan data Jika saya pergi ke sini Dan browse Seharusnya saya sudah mendapatkan ini Oke Saya sudah mempunyai Fix 22 47 Dan selanjutnya Dan Saya sudah mempunyai fungsi Yang masuk ke database Lalu sekarang Saya memberikan Di Fungsi pada Template Saya menuju ke fungsi luar Dan tukar template Dan di template Saya memberikan Di Oke Frame Saya memberikan Di frame Saya memberikan If If Dan di if Saya memberikan Informasi ini Copy Paste Dan Jika Position Itu Sama dengan Absolute Atau Saya memberikan Copy juga Atau Saya memberikan Tanda semacam ini Dan paste Dan position Sama dengan Fix Oke Seperti itu Dan disini Saya akan memberikan Tambahan Variable Mungkin Prop Oke Saya menggunakan Prop Prop Sama dengan Prop Sama dengan Top Oke Saya memberikan Fungsi export dulu Dollar File Post Isi dari position Sama dengan Saya memberikan ini Copy Paste Dan disini Saya memberikan Explode Explode Lalu Burung buka Burung tutup Titik koma Ah Sorry Titik koma Dan disini Saya memberikan Tanda kutip Saya memberikan Garis bawah Dan memberikan Koma disini Oke Seperti itu Jika File Post Sama dengan Explode Ini Dan Prop Sama dengan Dollar Oke Saya memberikan Tanda seperti ini Titik koma Lalu Tanda seperti ini Dan disini Saya memberikan Left Oke Saya memberikan Oke mungkin Semacam ini Titik 2 Saya coba Dulu Dan titik 2 Saya memberikan Tanda kutip 2 Lalu Saya memberikan Titik oma Disini Dan saya memberikan Br mungkin Dan disini Saya memberikan Titik-titik Dollar File Post Dan Saya memberikan Tanda semacam ini Disini adalah 0 Ah Oke sorry Disini adalah 1 Dan Sebelumnya Saya memberikan 0 Saya copy Saya paste Dan disini Adalah Position Titik 2 Disini Adalah 0 Oke Jika Saya simpan Saya Reload Disini Dan Klik kanan View page source Lalu Saya buka Frame Seharusnya Saya mempunyai Oke Saya masih belum Mempunyai itu Karena memang Saya belum Memberikan di Frame Templatenya Saya belum Memberikan Disini Saya menambahkan PHP Lalu Disini Saya memberikan PHP Dan Eho Lalu Dollar Dolar Drop Mungkin semacam itu Dan jika sekarang Saya simpan Saya Enter Saya sudah mempunyai Semacam ini Desainnya Dan jika saya Menuju ke View Page source Saya mempunyai Frame Dengan Informasi Online 20 Saya mempunyai Error Di 20 Oke Sepertinya Saya tidak Membutuhkan Break Saya simpan Lagi Saya Reload View page source Frame Oke Saya Mengisikan Value Saja Jika File Post Ini Dan Saya Memberikan Post Saya Memberikan Position Sama Dengan Position Sama Dengan File Ini Oke Position Sama Dengan File Ini Lalu Disini Adalah Dollar Kiri Sama Dengan Position Seperti Ini Dan Disini Saya Memberikan Position Sama Dengan Oke Titik 2 Dan PHP Disini Saya Memberikan Titik Koma Oke Maaf Disini Ada Kesalahan Dan Disini Saya Memberikan Post Oke Mungkin Seperti Ini Dan Jika Saya Simpan Saya Reload Oke Saya Sudah Mempunyai Seperti Ini View Page Source Frame Hah Saya Tidak Mempunyai Position Disini Oke Maaf Saya Memberikan If Break 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 Match Disini Adalah Saya Memberikan Koma Dan disini Adalah Absolute Dan Saya Copy Atau Saya Copy Atau Break Match Paste Dan disini Adalah Fix Oke Saya Simpan Saya Reload View Page Source Frame Oke Saya Memberikan Ini Di Luar Mungkin File Post Sama Dengan Ini Dan disini Saya Memberikan File Post Dollar File Post 0 Sama Dengan Sama Dengan 2 Dan Absolute Dan Saya Memberikan Ini Copy Atau Paste Dan disini Adalah Fix Oke Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Saya Reload View Page Source Frame Oke 11 Saya Mempunyai Error Di 11 Wow Saya Tidak Membutuhkan Ini Oke Saya Rasa Sekarang Sudah Benar Enter View Page Source Frame Oke Saya Sudah Mempunyai Position Fix Oke Oke Saya Mau Menambahkan Fungsi Yang Lainnya Di Video Selanjutnya Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam N Sampai Tidak romagnet